yang pasti TBL, TBL, TBL takut banget loh dia udah TBL dia tuh udah TBL udah panik gitu kan makanya ala-ala playing victimnya itu muji-muji Kak Fitri muji-muji Niki terus ngebojokin aku aku yang di aku yang di kambing hitam dia sendiri mengakui kan di storynya ya kalo misalkan emang udah tertanggapun yaudah gak bikin opung miskin kok gak bikin opung miskin kok kayak gitu kan tinggal jalanin aja dan gak akan dipenjara we'll see kita lihat itu udah di step dia bilang kan gak akan dipenjara kita lihat jangan di speed that surprise bener tinggal nunggu Alin lagi Alin memberi kesaksian untuk kedua kalinya abis itu nanti ada namanya mediasi ya namanya ada mediasi nah nanti itu bakal ketemu sama Kak Fitri sama Niki itu bakal ketemu kalo misalkan Kak Fitri gak akan memaafkan dan Niki tidak akan memaafkan atau misalkan mereka memaafkan tapi proses hukum tetap berjalan ya dia akan ditetapkan sebagai tersangka itu udah pasti karena semua bukti sudah lengkap bukti sudah lengkap ahli bahasa semua sudah menyatakan itu bener-bener valid dan dia pun sudah mengakuinya jadi ya kita tunggu saja ya kita tunggu saja dan nanti setelah laporan Niki akan masuk lagi laporan lain mampus gak aja tuh sibuk-sibuk deh lu mondar-mandir ke kantor Polesong masih ada tiga laporan kalo gak salah yang akan soon menjerat dia jadi bukan hanya laporan Niki aja guys ada bunda Pola ada bunda Pola Wilmer apa kabar Wilmer metong sayang Wilmer metong di Israel di ini di apa di door sama ini sama tenteres Israel TBL TBL takut banget loh OBL 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 opong banget loh PBL PBL panik banget loh ada yang panik waktunya kita untuk ngajakin dia kemarin sengaja kita silence semuanya ya kita silence semuanya kita pergi untuk panggilan sebagai saksi kita diam-diam kita gak ada bahas kita gak ada story kita gak ada apapun nah tapi kita bergerak ya kita bergerak dalam tanah meliuk-liuk seperti cacing Alhamdulillah 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 dia kan nantangin terus tuh kita pura-pura bodoh aja kemarin kita pura-pura bodoh kita diam aja dia nantangin terus dia ngata-ngatain terus dia ngejek-ngejekin terus dia gak diem-diem dia keluar-keluar terus kita diam aja kita main cantik nah sekarang udah boleh kita udah boleh apa namanya ngebales ejekan dia kor-koran dia gitu kan udah boleh sekarang karena sisa satu tahap lagi syukuran gak sih? syukuran sen kalau dia pakai baju oran aku nazar aku akan sumbangkan uang 10 juta nanti ke masjid ya masjid di kampung ku aja di Kalimantan atau di kampung Ola nanti di Palembang pokoknya kalau gak ke masjid ke pantai asuhan itu 10 juta tapi kayaknya ke masjid deh karena ke pantai asuhan kan aku setiap bulan pasti tuh kayaknya ke masjid aku nazar nazar bang nih depan kalian nih 1254 orang yang nonton doakan aja dia pakai baju oran pokoknya ke masjid masjid di apa di Kalban atau di Palembang aku akan nazar manjat pohon dong kibarkan benda ini lagi dibahas lagi dibahas yang bakal yang bakal pakai baju oran dia kan udah disimpen tuh videonya dia bilang gak akan dipenjara katanya kita lihat sebanyak apa uangnya sampai dia tidak akan dipenjara sampai kalau misalkan memang dia ngerasa uangnya banyak atau mungkin dia bisa membeli hukum seberapa kuatkah kamu seberapa kuat orang di balik kamu seberapa banyak uang kamu hingga kamu bisa berbicara berkata kalau kamu tidak akan dipenjara apakah kamu dapat membeli hukum masih ada videonya semuanya udah disave ya semuanya udah ada jadi disaat dia mau ngelak gak bisa udah banyak banget videonya videonya udah kita save udah kita simpen semuanya di dalam satu flash disk di handphone juga ada semua bukti-bukti kejahatannya sudah di print sudah dimasukkan dalam flash disk kan nanti hopu masuk kamar cewek apa cowok gak tau sayang kayaknya dia dapat kamar khusus deh kalau kamar laki-laki dia seneng kan seneng dia di penjara tapi dia tetap bisa nges-nges bisa ngeu-ngeu gitu kalau di kamar pewong takutnya dia nanti jadi lesbong gitu kan jadi kayaknya mungkin dia udah masuk ke penjara khusus gitu karena dia tuh bakal bakal kena pasal-pasal berlapis ya pasal pembuatan laporan palsu itu terus fitnah terus pencemaran nama baik penghinaan bullying banyak banget berlapis-lapis oh porno porno aksi ya yang dia live pentilnya diliatin bener-bener diliatin itu tuh dia angkat-angkat rock sama dia live sama ini siapa yang best yang apa yang cong medan itu yang teteknya besar patennya besar nah dia live-live kan angkat angkat apa angkat baju gitu kan itu semuanya ada semuanya mungkin kamar cina aja kau waktu gak ikutin sebagai saksi palsu kau waktu itu gak ikutan aku gak ikutan sama sekali enggak aku waktu pas kasus dia yang apa yang laporan palsu itu yang dia fitnah Niki jadi Tenjes gitu kan Tenjes dan lain-lain itu aku tidak ada di tempat aku tidak memberi kesaksian aku tidak menjadi saksi aku tidak berkomentar apapun padahal media itu nelfon-nelfon aku ngubungin aku aku tidak berkomentar apapun aku pun posting di story support dia itu dua hari setelah itu jadi hari ini dia ke Tenjes aku gak aku udah tau aku udah tau karena aku ditelepon sama Alin tapi aku gak posting di story aku gak posting apapun karena memang aku kan udah gak suka sama dia gara-gara dia nipu aku yang buat PT itu jadi aku memang udah ngindarin udah gak mau sebenarnya aku gak mau ngucapin apapun gak mau support dia gitu loh malah seneng gitu kan dia dapet karma itu cuma yaudahlah karena memang posisinya waktu itu kita masih berteman yaudah aku mau gak mau kata-kata karena kata Matalia kasihlah dia support gitu loh kasihlah dia support oh yaudah tertipu nih mereka semuanya tertipu sama dramanya dia gitu yaudah akhirnya aku buat story aku support dia aku bilang yang kuat ya pung yang kuat ya pung cuma kayak gitu doang itu doang jadi aku udah 2 hari setelahnya baru aku buat story Kak Gaby waktu itu kalau gak salah dibali iya aku dibali sayang itu kan pas udah corona kalau gak salah kan kalau gak salah corona pas bulan 4 ya apa bulan 5 sih aku lupa deh kayaknya bulan-bulan bulan gitu deh �ären oke who 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 who